selamat menikmati kondisi fisik yang sehat tak kurang suatu apapun oh ya teman-teman untuk hari ini kita mau mereviewkan ini kita kedatangan beberapa unit kendaraan dagangan mobil bekas yang baru masuk di garasi kita ada beberapa pilihan yang tentunya bisa menjadi referensi untuk dijadikan rujuan mobil bekas Anda menginformasikan untuk sorum kami Manggala Motor melayani pembelian secara cash cash tempo tukar tambah dengan unit kendaraan lain juga melayani pembelian secara online untuk cara dan sistemnya bagaimana silakan nanti menghubungi kru marketing yang nomor untuk WA dan handphone nya sudah kita sertakan pada kolom deskripsi dan juga kolom komentar untuk alamat Manggala Motor berada di Desa Njanti Kecamatan Selahung Kabupaten Ponrogo untuk ancor-ancor nya arah dari Ponrogo Kota ambil jalur jalan raya Ponrogo Pacitan kilometer 10 sesampai perempatan pasar Mbalong belok ke kanan kurang lebih 4 kilo nanti sampai perempatan pasar ngumpul belok ke kiri kurang lebih 4 kilo sampai min janti perempatan belok kanan dikit atau untuk lebih mudahnya Panjenengan bisa juga buka aplikasi Google Map nanti silahkan ketik saja Manggala Motor Ponrogo nanti secara otomatis sistem akan mengarahkan ke tempat kami dan untuk menghemat waktu mari bisa langsung kita mulai untuk yang pertama kita mulai dari sini ya ini ada Daihatsu Espas Superfan 1.6 tahun 2000 belum injeksi untuk nopolnya AE Pacitan pajaknya hidup bulan 1 untuk platnya sampai 2026 pajaknya sendiri per tahun kisarannya 900 ribu minim untuk pajaknya dan untuk harga mobil kita buka di angka 32 juta rupiah masih bisa nego monggo yang minat silahkan hubungi kru kami untuk warnanya silver silver ke abu-abuan ya bodi masih tipis teman-teman sini sudah dempul dikit dominan keliling masih tipis talangan air juga masih utuh untuk rail sleddingnya juga masih bagus teman-teman masih utuh velgnya sendiri juga racing untuk ketebalan beban masih kisaran 80% banyak 4 masih tebal semua ini super fan untuk pintu yang paling belakang ini dia bisa dibuka naikkan ke atas ini banyak dicari khusus yang seri ini karena sangat nyaman untuk dipakai ini ya dipakai jualan biasanya di pinggir-pinggir jalan itu kaki lima dipakai jalan-jalan keluarga kecil juga masih bisa railnya masih bagus kanan-kiri kita masuk ke bagian dalamnya untuk espas seperti ini ya semua belum por window masih engkol joknya masih original blue through kain AC-nya hidup namun nggak dingin untuk audionya standar ada tambahan kipas angin karena AC nggak dingin ini untuk ruang odometernya juga masih berfungsi teman-teman kita masuk ruang bagian yang tengah bangkunya terpisah untuk yang tengah yang paling belakang tiga baris dia udah menghadap ke depan karena seri yang super fan untuk pelafonnya sendiri tampak masih utuh dan bersih ada tambahan variasi AC ini tempat tisu dan lampu untuk letak ruang mesinnya disini teman-teman bisa dibuka tampak ya untuk lantai-lantainya masih utuh tidak kropos sekarang sekarang kita lihat bagian pintu yang paling belakang tampak untuk kisi-kisinya juga masih bagus meskipun ada sudah beberapa kena solcet baru untuk hidrolik penyangganya juga masih kokoh berfungsi coba kita hidupkan untuk mesinnya kalau mesinnya masih halus ya teman-teman untuk naikkan suspensi kalau espas kan memang agak keras tapi masih wajar masuk enak naikannya termasuk suspensi juga masih enak kita lihat untuk dari cerabong asap penelpotnya coba digas mas Arief agak ngebul tipis ya cuman kalau panas dia hilang ada indikasi ngebul masih indikasi awal cuman untuk barangnya dia masih ketutup sama bagusan bodinya bodinya memang menarik cakep untuk cacatnya mulus monggo 32 juta espas superfan 1.6 tahun 2000 yang minat silahkan memikirkan untuk unit di belakangnya ini kemarin sebenarnya sudah masuk di video saya yang lalu cuman pada saat itu belum lengkap karena mobil masih tahap pengerjaan di bengkel kalau posisi sekarang sudah ready kayak cat yang gores gores dikit kayak kaki-kaki yang bunyi kemarin gak enak sudah dibeneri semua insyaallah ini unitnya sudah ready untuk barang ini mobilio tipe e-CVT Matic tahun 2014 ini yang CVT ya ini serinya lebih tinggi daripada yang e-biasa untuk nopelnya AE Ponrogo pajaknya hidup bulan 12 untuk platnya sampai 2026 pajaknya sendiri masih terjangkau teman-teman cuma kisaran 2.200.000 dan untuk harga mobil kita bandrol di angka insyaallah harganya juga kompetitif ya harganya gak tinggi kita buka di angka 132.000.000 masih bisa niko warnanya putih untuk velgnya juga masih ori pakai bawaannya warna putih cat masih kaleng masih dominasi bawaan dari pabrik untuk pantat belakangnya ketebalan ban masih kisaran 90% ban masih baru-baru ya empat kalau body masih banyak orinya dominan original kita masuk ke bagian dalamnya untuk power window 4 masih berfungsi dengan baik elektrik mirror juga berfungsi kanan-kiri untuk joknya sendiri masih original dia hanya dibungkus teman-teman dalamnya masih ada transmisi metik masih sangat normal AC-nya 20 blower adem sampai belakang unitnya standart untuk kilometer masih diangka bentar ya coba kita cek 78 ribu ya untuk kilometernya cuman kayaknya ini udah udah diputer gak ori untuk kilometernya udah gak gak rekod cuman untuk kondisi masih bagus ya kondisi barang masih bagus kalau istimewa enggak tapi masih bagus untuk barang atapnya juga masih utuh bangku tiga baris masih original semua hanya di cover kita lihat untuk pintu yang paling belakang tampak masih utuh untuk karet-karetnya juga masih ada bukan bekas laka tampak masih ori ya masih utuh coba kita lihat bagian ruang mesinnya untuk afran masih utuh ya tidak ada yang keriting masih ori sampai kap atasnya juga untuk komponen mesinnya sendiri tampak juga bersih garing tidak ada rembesan oli hidupkan coba om terdengar untuk mesinnya suara juga halus tidak ada bunyi-bunyi yang aneh kenal potnya juga aman tidak ngebul kesimpulan untuk kondisi unit ini fisiknya masih dominan original performa dari mesin masih sangat normal untuk transmisi juga responsif normal banget kaki-kaki kemarin tidak enak sudah kita servis di bengkel insyaallah unitnya siap pakai mobil IOE CVT 2014 harganya Rp132 juta yang minat silahkan mobil kami lanjut untuk unit berikutnya yang baru masuk ini ada Honda Jazz RS tahun 2009 untuk transmisinya manual nopolnya A daerah Benton pajaknya harusnya bulan 12 besok cuman ini udah di pajak baru ya jadi pajaknya baru masih 14 bulan lagi masih 1 tahun lebih untuk pajak yang harus dibayarkan per tahun berkisar di angka 2 juta 400 dan untuk harga mobil kita kasih bandrol di angka 128 juta rupiah warna hitam manual untuk velgnya udah diganti racing seperti ini ketebalan ban masih kisaran 80% untuk bannya masih tebal kondisi fisik mari kita lihat bodi masih tipis masih banyak orinya untuk kenal potnya udah diganti racing tampak dari belakang pajaknya masih sangat panjang bulan 12 sampai 2023 platnya sampai 2026 tipis kita masuk ke bagian dalamnya power window 4 masih berfungsi normal central lock juga untuk electric mirror masih berfungsi normal kanan kiri untuk retractnya sepion lipat dia yang kiri agak error sudah double airbag ada TV double din dan kamera parkir AC nya adem joknya masih original ini hanya dibungkus saja kilometer mari kita lihat 211 ribu teman-teman jalan masih transmisinya tadi manual kita masuk ke bagian bangku yang belakang bersih dan rapi untuk dalamnya teman-teman cup cup atas ini baru masuk untuk cupnya bukan masuk saya pelafon atas ini baru masuk ini belum kita bersihkan ya ada item-item kayak bekas debu itu nanti kita bersihkan masih utuh untuk pelafonnya sekarang bagian pintu yang paling belakang masih utuh juga untuk pintunya coba kita buka masih ori ya teman-teman masih utuh masih datar sekarang kita lihat bagian ruang mesin afronnya tampak masih utuh cup atasnya juga masih utuh komponen dari mesinnya sendiri tampak juga garing bersih meskipun ini belum dicuci steam coba dihidupkan om posisi nyala ya dia kenal potnya seperti yang saya sampaikan tadi dia udah diganti racing mesinnya halus aman tidak ngebul jas rs 2009 manual harganya 128 juta masih bisa nego monggo yang minat silahkan hubungi kru kami kita lanjut ke bagian depan yang barat yang baru masuk ini ada hyundai atos 1.0 untuk cc tahun 2002 nopol am agetan pajaknya baru bulan 10 masih satu tahun untuk platnya sampai 2024 saran untuk pajaknya sendiri sekitar di angka 1 juta dan untuk harga mobil kita kasih buka harga 46 juta rupiah warnanya merah transmisinya manual kategori untuk bodi masih tipis meskipun sudah tidak 100% ori mulus untuk lapisan catnya velgnya juga racing untuk ketebalan ban masih kisaran 80% bagian belakangnya kita pindah ke sisi bagian kanan ya ban nya 4 sama masih tebal tebal untuk bodinya masih tipis kita masuk ke bagian interiornya belum or window ya masih engkol kanan kiri depan belakang untuk kilometernya 201.000 AC hidup adem head unit radionya masih standar joknya masih ori tampak seger bagian pelafon atas juga masih utuh hanya kurang bersih bisa nanti disalon sama keruk kita kita lihat bagian bangku yang belakang tampak sama ya masih utuh dan seger ini pintu belakang tidak kita buka soalnya natap ke bagian pagar untuk pintunya juga masih utuh ada tambahan variasi tv bagian headrest kanan kiri masih fungsi semua sekarang kita lihat ke bagian ruang mesinnya afrannya tampak juga masih utuh kap atasnya juga mesinnya tidak masih rapi ini ada bekas rembesan oli ini hanya bekas ya tapi mobilnya masih aman tidak sampai netes ke lantai ini ada bekas tetesan cuma bukan mobil ini mobil sebelumnya padahal ini belum dicuci steam nanti dicuci steam lebih bersih lagi bekas bekasnya coba dihidupkan untuk mesinnya mesinnya sudah hidup masih halus terdengar untuk mesinnya masih halus untuk kenal penelpot penelpot aman tidak ngebul tidak ngasep putih untuk kaki-kaki juga masih enak masih lumrah wajar pemakaian Atos 2002 harganya 46 juta plat AE pajak baru lanjut untuk disampingnya ini ada lagi Suzuki R3 tipe GL tahun 2016 Nopol B Jakarta atas nama pribadi pajaknya hidup lanjut plat sampai 2026 warnanya abu-abu untuk transmisinya manual untuk pajaknya sendiri per tahun mobil ini sekitar 2 juta 400 harganya kita buka di angka 129 juta velgnya juga masih oribawaan ketebalan ban masih kisaran 90-an persen bannya baru bodi masih dominan original tampak untuk bagian sambungan bodi juga masih persisi masih serit untuk barangnya kita lihat dari sisi bodi sebelah kiri GL 2016 sudah new model kita lihat ke bagian dalam untuk power window masih berfungsi normal termasuk electric mirror masih fungsi central lock kunci pintu juga masih fungsi sudah double airbag kanan kiri odometer di angka 117.000 joknya masih original dia hanya dibungkus saja dalamnya masih ada unit standar untuk AC double blower adem sampai belakang kita masuk ke bagian bangku yang tengah interiurnya masih sangat seger ya teman teman tampak untuk kendaraannya terawat mobilnya juga bersih pelafon atas utuh dan bersih yang samping untuk bangkunya dilipat lengkap sekarang kita lihat ke bagian ruang mesin avonnya tampak masih utuh kapal atas juga ini hanya bekas stiker masih original ya original bawaan pabrik komponen mesin juga tampak bersih dan kering coba dihidupkan mesinnya halus teman teman belakang juga aman tidak ngebul untuk kategori unitnya ini bisa dikatakan istimewa barangnya masih bagus mesin normal suspensi kaki-kaki juga masih enak RTK GL 2016 129 juta yang minat menggol silahkan hubungi kru marketing kami ya teman-teman terima kasih sudah berkenan mengikuti video ini sampai selesai dan demikian tadi beberapa unit dagangan kendaraan mobil pekas yang masuk di garasi kita dan untuk panjendengan jika minat salah satu kendaraan yang kita revieukan tadi atau kendaraan mobil video saya sebelumnya jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kru marketing kami sekali lagi ke kru marketing bukan ke nomor yang owner ya akhir kata mari kita sambung silaturahmi lewat transaksi see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh HP saya sudah bunyi terus selamat menikmati